Pemirsa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi saat ini mempunyai stok ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 10.000 belangko. Ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi masih aman, yakni sebanyak 10.000 belangko. Gadis Dukcapil Kabupaten Moro Jambi Diki melalui kapit Dukcapil Fahrul Rozi menyampaikan masyarakat sangat antusias untuk mengurus data kependudukan administrasi. Hal ini terlihat dari setiap harinya pihak Dukcapil melayani pencetakan EKTP 150 hingga 200 KTP. Tingginya penggunaan belangko, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Moro Jambi sediakan 10.000 belangko untuk Kabupaten Moro Jambi. Dengan adanya peningkatan kebutuhan tersebut, pihaknya mengutamakan pencetakan KTP bagi masyarakat yang baru memasuki usia 17 tahun. Kami ke depan dalam rangka pilkada ini, kami berharap anak-anak usia pemula itu sudah akan merekam semua 100%. Kami cinta ini, pemohon itu banyak yang datang dari mulai hari Senin sampai hari Kemis. Kalau Jumlahan itu agak sepilah sedikit. Kami di Dinas Dukcapil ini melayani pencetakan EKTP berkisar antara 150. Kalau digabung di seluruh kecamatan dan di Dinas Dukcapil, sekitar 200 keping yang kami cinta per hari. Kami di Dinas Dukcapil Kabupaten Moro Jambi menghimbau kepada seluruh perekam pemula khususnya anak usia 17 tahun kebawa. Bahkan yang usia 16 sekarang sudah bisa direkam. Jadi kami ingin menghimbau untuk sekedar datang ke gerai-gerai kami yang ada di kecamatan dan di Dinas Dukcapil sendiri yang beralaman di sendiri. Untuk saat ini, terhitung dari Januari 2024, melangku yang kami terima sekitar 10 ribuan. 10 ribu pink. Terhitung sampai dengan bulan awal Maret ini. Terhitung sampai dengan bulan awal Maret.